Terima kasih Satu warga di Kelurahan Karangmekar, Cimahi mengikuti swab tes atau tes usap yang digelar Dinas Kesehatan Kota Cimahi. Pelaksanaan swab tes sebagai upaya tracking terhadap riwayat kontak erat pasien positif COVID-19. Dalam kesempatan tersebut, istri Gubernur Jawa Barat Atalia Prarathia Kamil memantau langsung pelaksanaan swab tes dan penanganan wabah COVID-19 di Kota Cimahi. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB selaku pelaksana tugas percepatan penanganan COVID-19 mengalokasikan 10.000 alat pengetesan swab dengan metode Polymerase Chain Reaction atau PCR untuk wilayah Jawa Barat. Kami mengadakan pengetesan sesuai instruksi adalah untuk 10.000 personil, untuk 10.000 orang di wilayah Jawa Barat. Dan kemarin kami sudah mengadakan koordinasi dengan lab kesentral Unusas Pajajaran di Jatinangor untuk menempatkan alat pengetesan PCR yang insya Allah setiap hari mampu untuk mengadakan pengetesan minimal 758 personil. Cimahi ini ada untuk memastikan terkait dengan pelaksanaan karantina lokal atau pandemi pro yang biasa kena sebut PSBM dilaksanakan secara maksimal di wilayah Kota Cimahi. Jadi kami hadir hari ini juga untuk menggurupkan seluruh elemen masyarakat untuk saling menentukan terkait dengan program ini. Jadi tadi ada satu kasus sesungguhnya yang kasus ini menjadi sangat penting untuk mencari pelacakannya di mana saja dia mempaparkan COVID-19 ini kepada keluarganya, mungkin tetangganya, memikirkan kerjanya, dan lain sebagainya. PSBM ini saya kira diakluk paling efektif, efisien, termasuk juga terukur. Karena selama ini ketika PSBM berlakukan, itu nampak semua orang diperlakukan yang sama. Semua orang tidak boleh keluar rumah, semua orang harus bekerja di rumah, semua orang menjadi sulit sekali untuk mencari kehidupan. Tapi dengan cara PSBM ini, kita akan memastikan bahwa semua bisa berjalan dengan normal, tetapi hanya kasus-kasus itu tentu saja yang kita peroyok bersama-sama dalam tanda putih supaya ini betul-betul bisa memotong jalur penyebaran dari COVID-19 itu. Kami dari gugis tugas Kota Cimahi, khususnya, terus melakukan ini secara rutin untuk bagaimana kita mengetahui, mematau tingkat penyebaran yang ada di Kota Cimahi. Alhamdulillah, sampai hari ini penyebaran di Kota Cimahi dalam kurung waktu berapa hari ini landai. Dari 85 kasus tetap tidak bertambah, 3 meninggal, 38 sembuh, dan sisanya kami isolasi dengan di kami. Dan yang kami isolasi, semuanya dalam kondisi baik dan menuju sebuah. Hingga Jumat sore, kasus positif 19 di Kota Cimahi berjumlah 85 orang. 35 orang sembuh dan 3 orang meninggal dunia.